Jadwal tim Nas Indonesia U24 di Asian Games 2023 sudah diumumkan. Garuda Muda bakal kembali bertemu Taiwan. Indonesia tergabung di grup F bersama Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Taiwan. Tim terakhir sempat jadi lumbung gol Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pasukan Garuda Muda yang dipimpin Sintai yang sukses mencukur Taiwan 9-0 di Stadion Manahan Solo, Sabtu. Nantinya, kedua tim bakal kembali bertemu di Asian Games 2023. Hanya saja, komposisi sekuat tim Nas Indonesia di Asian Games bakal berbeda dengan tim Nas U23 di kualifikasi Piala Asia U23. Hanya beberapa pemain tim Nas U23 yang dilibatkan di Asian Games Cina 2023. Sesuai undian Asian Games 2023, Indonesia akan menjalani laga pertama pada 19 September dengan melawan Kyrgyzstan. Kemudian 21 September akan bentrok dengan Taiwan. Lawan terakhir di fase grup adalah Korea Utara. Pertandingan ini akan berlangsung pada 24 September. PSSI tak mematah target medali ke tim Aswan Indra Shafri di Asian Games 2023. Asian Games diikuti oleh 23 tim yang dibagi ke dalam 6 grup berisikan 3-4 tim. Dua tim terbaik dari masing-masing grup dipastikan lolos otomatis ke babak 16 besar. Meski demikian, masih ada 4 slot lagi yang akan diperebutkan di jalur peringkat ketiga terbaik. Karena perbedaan jumlah tim di grup, maka hasil pertandingan melawan tim jurukunci tidak dihitung untuk perebutan posisi ketiga terbaik. Kategori usia yang ditetapkan di Asian Games kali ini adalah 24 atau kelahiran maksimal 1 Januari 1999. Selain itu, ada 3 pemain senior yang diizinkan bergabung. Batasan usia 24 tahun diterapkan karena Asian Games 2022 mundur 1 tahun. Lantaran imbas pandemi COVID-19 sementara gelaran tersebut baru bisa dilaksanakan pada 29 September 2023 sampai 8 Oktober 2023. Akan tetapi cabang olahraga bakal mulai bergulir sejak 19 September hingga 7 Oktober. Terima kasih. 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 Terima kasih.